Polres Brau melalui Satreskim terus melakukan pemeriksaan terkait musibah kecelakaan tunggal kendaraan truk HD di areal pertambangan PT Buma Said Lati. Pasalnya laga kerja yang terjadi pada selasa 29 Agustus kemarin mengakibatkan sang operator kendaraan tersebut tewas. Kasat Reskrim Polres Brau AKP Damus Asa yang dikonfirmasi BNUJ TV mengaku jika Polres Brau telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah bukti. Kecelakaan tunggal truk HD pengangkut batu bara di areal PT Buma Lati tersebut terjadi pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah. Truk yang mundur terlalu kencang membuat kendaraan menabrak tanggul pembatas hingga terbalik dan tertanam ke dalam lumpur selama lebih enam jam bersama sang operator sebelum akhirnya dievakuasi. Melihat kronologis kejadian tersebut, pihak kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Mulai dari rekan kerja hingga manajemen PT Buma. Jika memang nantinya terbukti ada unsur kelalaian, tak tanggung-tanggung ancaman pidana tentunya akan menjerat pihak perusahaan. Sejauh ini kita masih didalamin penyebab kejelasannya, masih didalamin kejelasan siapa-siapa yang ada di sana, karena sampai saat ini juga si korban lama ini juga bekerja sendirian pada saat malam hari. Masalah SOP-nya atau prosedurnya terhadap pergiatan penambangan di semasa kita didalamin. Sudah ada pemeriksaan saksi? Sudah, kita melakukan pemeriksaan saksi, baik itu dari temannya si korban, maupun dari rekan-rekan ataupun pimpinan dari perusahaan tersebut. Seperti diketahui, kecelakaan kerja di areal perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Berau diketahui cukup tinggi. Tercatat dari data yang diperoleh sejak Januari hingga Agustus 2017, sudah 15 kali kasus kecelakaan kerja di hampir seluruh perusahaan pertambangan. MS Zuhri, BNH TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!